Dapat dengan camat juga disampaikan di seluruh kecamatan sebenarnya harga secara umum bahan pokok masih stabil walaupun ada yang meningkat, yang paling meningkat tajam itu rata-rata gula. Nah saya belum mendapat kepastian mengapa ini gula semuanya kok naik, apakah memang stok yang kurang atau ini permainan ya, kalau ini permainan ya ini pasti harus ditidak, tapi kalau memang stok kurang ini mengikuti mekanisme parsar tentu ini bukan kebijakan daerah, ini harus menjadi kebijakan nasional untuk ini. Sehingga gula rata-rata sekarang sudah menembus angka 20 ribu, ya mudah-mudahan nanti stok akan menambah. Kalau operasi pasar, ya kita juga dalam penanganan COVID-19 ini kita juga menyiapkan anggaran, cuma mekanisme yang kami sedang pikirkan karena tidak boleh kita kumpul-kumpul. Ya mungkin nanti bisa saja dititip di warung-warung yang sudah ditunjuk sebagaimana aturan yang sudah ada. Dan untuk kebijakan ketahanan pangan kita, sampai hari ini kita masih ada stok ya untuk 5 bulan ke depan. Tetapi untuk bagaimana akibat terdampak COVID ini, ya kami sedang menyusun dan kita sudah juga menyiapkan anggaran. Kalau untuk masyarakat kita yang sudah terdata sebagai orang miskin, tentu ada juga kebijakan gubernur dan secara nasional juga sudah ada. Nah untuk orang yang memang terdampak ini, ya terutama yang mereka rentan miskin, ya kita juga sudah membuat cadangannya. Cuma mekanisme distribusi yang nanti kita akan lihat, ya sejauh mana tingkat kerentanan ini akan terjadi di daerah kita. Terima kasih. Terima kasih.